Pemain sepak bola, Samuel Balinsa gagal memperkuat klub Liga 2 Thailand, Lampang FC. Pihak klub dan PSSI menjelaskan masalahnya. Samuel Balinsa adalah gelandang timpon Papua. Beberapa hari lalu, Balinsa diklaim telah menyepakati transfer ke Lampang FC. Pada prosesnya, kepindahan Balinsa gagal terjadi karena ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk menginformasikan bahwa terdapat kesalahan pada proses pendaftaran pemain Lampang FC untuk aplikasi ITC paling lambat tanggal 7 Januari 2022, yang sudah melewati batas waktu dan tidak dapat diselesaikan. Akibatnya, transfer, Balinsa tidak akan selesai sepenuhnya dan tidak akan bisa ditransfer di musim ini, bunyi pernyataan Lampang FC. ITC sejatinya harus dikeluarkan oleh PSSI setelah ada proses transfer matching system, atau TMS, yang dilakukan oleh klub baru pemain. Di sisi lain, salah seorang sumber dari Staff Federasi Sepak Bola Indonesia menyebut sampai saat ini belum ada permintaan ITC dari Thailand ke Indonesia. PSSI baru bisa mengeluarkan ITC jika sudah ada perintah dari FA Thailand. Selama belum ada permintaan di FIFA TMS, PSSI belum bisa mengeluarkan ITC. Kami masih mengecek, kata perwakilan dari PSSI, Albinus Lauren, saat ditanya apakah ada juga potensi kelalaian dari pihak Lampang FC. Albinus kemudian juga membenarkan PSSI belum menerima pengajuan ITC untuk Balinsa. Lampang FC masih membuka pintu untuk Balinsa ikut berlatih bersama tim. Proses visa pemain juga sedang dalam proses dan bisa selesai dalam seminggu ke depan.